Hai 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 Nah setelah kita sebelumnya ya melakukan setup development environment-nya mulai dengan kita install JDK kemudian kita setup environment-nya setelah itu kita udah udah menginstall apacemevan dan juga setting part-part environment-nya ya supaya dikenali di terminal dan juga kita udah install text editornya text editornya akan kita pakai visual studio code aja nah jadi sekarang kita akan bikin project menggunakan apacemevan dengan menggunakan bantuan fitur namanya archetype ya dan jadi archetype itu kita disediakan template-template yang ada di di mavan repo jadi kita tinggal jendret aja gitu oke Hai Oke nah sekarang saya mau bikin folder dulu ya Hai setgin folder dulu Oh ya biasanya saya nimpan di folder home kemudian di workspace kemudian saya saya mau bikin folder misalnya namanya bootcamp kemudian saya bikin folder lagi namanya Hai us-ruh Hai bikin folder lagi Hai folder lagi namanya bootcamp tahun 2019 ya oke oke nah sekarang kita bisa buka comment file-nya nah kemudian kita arahkan ke tempat folder gimana kita bikin tadi ya saya kalau sesuai bootcamp bootcamp 2019 Nah untuk comment nya ini kita bisa menggunakan mvm archetype generate pinde kemudian saya mau sebutkan nama projectnya mvm archetype ini misalnya belajar java grup ID nya grup ID ini biasanya kita sebut pakai email atau website tapi penamaannya dibalik ya jadi misalnya kalau saya menggunakan nama website saya jadi namanya com mvm archetype ini saya akan menggunakan nama2 saya akan menggunakan nama2 kemudian di version untuk versinya saya mau pakai tuh snap shot kemudian saya mau pakai template yang ada di local.jd nah disini kita akan disuruh pilih untuk milih template nya jadi ada 10 pilihan ya ada yang kita bikin template sendiri mevan template kita bisa pakai template nya untuk bikin java 2i kemudian kita bisa bikin plugin, bikin site kemudian bikin portlet, bikin profile kemudian ini template yang paling sederhana yaitu quick start, kemudian kita bikin site, kemudian kita kita bisa bikin web, web app ya gitu nah jadi disini ada choose number atau filter by group ID defaultnya dia nilainya 7 nah 7 itu kita bikin quick start ya nah jadi karena kita nyobain untuk bikin template project nya java yang simple jadi ya kita pilih aja quick start ya kita enter aja nah disini ada konfirmasi konfirmasi group ID nya ini artifact ID nya belajar java versinya sekian package nya sekian nah kalau kita mau rubah kita ketik aja end tapi karena konfigurasinya sudah benar kita enter aja nah jadi disini kita dibikinin project java nama disimpan di folder ini kemudian package nya nanti ada ini ada group ID nya ini nama project nya belajar java versinya sekian nah ini nama project nya belajar java oke oke nah sekian dulu untuk membuat template project di maven sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati